Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Celancang Atau sebelah utara Astana Gunung Jati Jerebon Terus menuju ke arah barat Kurang lebih 2 km Kita akan menemui sebuah desa Namanya itu desa pangkalan Nah ini masjid desa pangkalan Diambil suasananya Menjelang sholat maghrib Masjidnya tidak terlalu besar Tapi sangat rapih Unik, klasik dan modern Ada apa di desa pangkalan Berkaitan dengan sejarah di desa pangkalan Itu ada beberapa situs peninggalan Yang sudah usianya Ratusan tahun Antara 500 sampai 600 tahun Yang ada di Blok Pamageran Kemudian yang kedua ada di Blok Gotrok Jadi pamageran Sepertinya diambil dari kata dasar Pager Kemudian Blok Gotrok Berarti di situ dulunya dikenal Sebagai tempat Kendaraan Tradisional Pengangkut barang Yang namanya Gotrok Dan yang di sebelah sana tadi Itu adalah Balai desa Pangkalan Nah Di Desa pangkalan ini Sekitar 500-600 tahun Yang lalu Pernah terjadi Peristiwa yang berkaitan Antara desa Cangkring Kemudian Desa Babadan Dan juga Desa Pangkalan Jadi nama pangkalan itu Diambil Bukan sebagai Pangkalan kayu Atau pangkalan perahu Ataupun pangkalan kapal Bukan Jadi pangkalan itu Diambil dari Nama Tempat Jadi suatu tempat Pertarungan Ya Antara Nimas Gandasari Atau Siti Muk Makinah Dari Aceh Dan Dengan saudaranya sendiri Yaitu Nimas Ayu Celangkring Makanya ada Desa di sebelah barat Itu Celangkring itu Diambil dari nama Putri Cantik Dari Aceh Yaitu Nimas Ayu Celangkring Nah Tempat Pertarungan Antara Nimas Gandasari Dan Nimas Ayu Celangkring itu Ada suatu tempat Dan Akhirnya Setelah berkembang Dan rame Dinamakan Sebagai Desa Pangkalan Kenapa Min kok Bertarung Kan sama-sama Dari Aceh Iya Jadi Keduanya itu Itu adalah Putri Dari Penguasa Atau Sultan Samudera Pasai Yaitu Pangeran Solehuddin Jadi Nimas Gandasari Kan Diangkat Sebagai Anak Angkat Oleh Mbah Hu Cerbon Yaitu Pada Waktu Mbah Hu Mampir Ke Aceh Dan Di Aceh Sedang ada Musibah Wabah Penyakit Nah Untuk Menghindari Hal-hal Yang tidak Dihinkan Terhadap Putrinya Akhirnya Putrinya Yaitu Nimas Gandasari Dititipkan Sama Mbah Hu Dan Dibawa Ke Cerbon Gitu Nah Ternyata Memang Hubungan Antara Samudera Pasai Dan Cerbon Sangat Erat Termasuk Dengan Demak Sebelum Kita Cerita Lebih Jauh Kita Lihat Dulu Petilasanya Nah Ini Jadi Ada Dua Gubuk Dua Situs Bangunan Kalau Yang Ini Pendopon Ini Berarti Semacam Aulanya Untuk Tawasul Kemudian Untuk Berdoa Dan Lain Sebagainya Ini Bangunan Yang Pertama Ada Di Depan Ini Nah Ini Apa Isinya Ya Makam Isinya Tapi Bukan Makam Sinazah Ini Diperkirakan Yang Depan Itu Adalah Petilasanya Dari Nimas Gandasari Itu Berupa Senjata Pada Saat Pertempuran Keduanya Itu Kalau Ngasalah Itu Pakai Selendang Kalau Nimas Celangkring Pakainya Selendang Pelangi Selendang Warna Warni Nah Disini Juga Ada Satu Makam Ini Ini Adalah Nampak Merupakan Makam Dari Abdi Dalem Ya Atau Kerabat Terdekat Dari Gede Pangkalan Nah Nah Yang Kedua Yang Di Belakang Nah Yang Di Belakang Ini Ini Nampaknya Adalah Petilasan Dari Yimas Ayu Celangkring Yang Dari Aceh Dan Sebenarnya Mereka Berdua Itu Saudara Kakak Beradik Anak Putri Daripada Sultan Atau Pangeran Solehuddin Dari Ada Di Blok Pamageran Desa Pangkalan Kecamatannya Sekarang Peleret Kabupatenya Cirebon Jadi Ceritanya Nimas Gendasiri Kan Sudah Berada Di Cirebon Bersama Mbak Hu Dan Akhirnya Mendirikan Padebokan Di Banguragan Nah Nimas Celangkring Ini Suatu Saat Berdasarkan Cerita Dan Juga Dari Sumber Yaitu Abah Idham Ya Suatu Malam Bermimpi Dan Dalam Mimpinya Itu Menemukan Sosok Yang Sangat Ampan Berwibawa Dan Juga Soleh Yaitu Sosok Seh Sarif Hidayatullah Nah Dalam Beberapa Hari Kemudian Sultan Solehuddin Melihat Putrinya Yaitu Nimas Celangkring Kelihatan Gelisah Murung Itu Dan Juga Nampak Bingung Akhirnya Sultan Solehuddin Bertanya Ada Apa Nimas Nah Akhirnya Nimas Ayu Bang Woy Bang Kuat Nimas Ayu Celangkring Bercerita Sama Ayah Andanya Ayah Andanya Seminggu Yang Lalu Malam Jumat Keliwon Aku Bermimpi Mimpi Apa Bertemu Dengan Seorang Yang Sangat Luar Biasa Soleh Ganteng Bijaksana Dan Gagak Namanya Seh Sarif Hidayatullah Begitu Berwibawa Dan Sudah Lampun Teng Ayah Anda Istilahnya Kesengsem Jatuh Cintrong Aku Senyum Senyum Saja Sultan Solehuddin Amal Tuh Gimana Itu Aduh Bukan Orang Sembarang Bukan Orang Sembarangan Gimana Ayah Itu Seorang Pemimpin Seorang Raja Masih Keluarga Dari Raja Pajajaran Prabu Siliwang Itu Buyutnya Adanya Di Cairobon Caruban Jauh Di Jawa Aduh Aduh Nyai Mas Ayu Celangkering Kaget Di Jawa Cuman Sultan Solehuddin Juga Tidak Terlalu Khawatir Di Jawa Jauh Kenapa Ya putrinya Nyai Mas Gandasari Juga Sudah Ada Di Cirebon Kemudian Satunya Kakaknya Yaitu Raden Fatahila Sudah ada Di Demak Dan hubungan Antara Cirebon Samudera Pasai Dan Demak Itu Sangat Akrab Jadi Akhirnya Terus Gimana Nyai Kamu Mau Mencari Ya Itu Jauh Gitu Ya Tapi Kalau Memang Berjodoh Ayah Anda Juga Sangat Senang Sekali Karena Memang Beliau Adalah Orang Yang Soleh Jadi Gimana Senang Kelihatan Berbunga Bunga Ya Karena Dalam Mimik Bahasa Tubuh Dari Ayah Nampak Ayah Tidak Terlalu Keberatan Sehingga Cingkat Cerita Akhirnya Mas Celangkring Pergilah Ke Jawa Diantar Oleh Beberapa Abdi Dalam Dan Pengawas Cuman Nyampenya Tuh Tidak Langsung Ke Cirebon Sempet Nyasar Nyasarnya Ke Daerah Tuban Jawa Timur Kalau Tidak Sunan Ampel Ini Salah Nyai Bukan Disini Cirebon Tuh Disana Arah Barat Jawa Barat Kalau Ini Daerah Jawa Timur Akhirnya Sunan Ampel Memberitahkan Bupada Sunan Kalijaga Tolong Diantar Terus Ditanyakan Mau Memu Siapa Nyai Mas Ayu Mau Memu Kanjeng Seh Sarif Hidayatullah Sudahlah Sunan Kalijaga Tidak Banyak Nanya Itu Urusan Pribadi Kayaknya Jadi Akhirnya Diantar Dan Nyampelah Di Suatu Tempat Namanya Itu Sekarang Itu Desa Cangkring Jadi Sempet Singgah Disitu Beristirahat Sehingga Akhirnya Nama Desa Itu Yang Posisinya Ada Di Bagian Sebelah Barat Kalau Nggak Salah Kecamatannya Itu Kecamatan Ada Nama Desa Cangkring Nah Itu Diambil Dari Putri Dari Samudera Pasai Putrinya Dari Sultan Solehudin Yaitu Nyajeng Ayu Celangkring Nah Istirahat Dulu Disitu Kemudian Lanjutkan Perjalanannya Sampailah Ke Daerah Pedukuhan Yang Namanya Babadan Jadi Waktu Itu Belum Ada Nama Pedukuhnya Pedukuhnya Nah Cuman Daerah Itu Kan Masih Sangat Kecil Ya Kemudian Setelah Nyampe Dan Bertemu Dengan Kigede Babadan Sunan Kalijaga Menitipkan Gitu Karena Sudah Dekat Ini Dengan Daerah Dimana Tempat Tinggal Dari Seh Sarif Hidayatullah Jadi Sunan Kalijaga Pamit Dan Akhirnya Dititipkan Sama Kigede Babadan Nah Melihat Ini Dari Jauh Seorang Wanita Walaupun Diantar Dengan Abdi Dalamnya Yang Tidak Begitu Banyak Akhirnya Ini Nampaknya Anak Yang Sangat Solehah Kigede Babadan Akhirnya Mengangkat Nimas Celangkring Sebagai Anak Angkatnya Nah Kemudian Karena Pedukuhannya Masih Kecil Gede Babadan Ngomong Sama Nimas Ayu Celangkring Nimas Ayu Punya Keahlian Kesaktian Enggak Maksudnya Gimana Gitu Ini kan Kecil Pedukuhan Jadi Kalau bisa Diperluas Sehingga Menjadi Sebuah Pedukuhan Yang cukup Besar Dan Luas Gitu Nah Akhirnya Menyangkupi Nimas Ayu Celangkring Dan Dengan Selendangnya Disebut Selendangnya Selendang pelangi Digibaskan Dan Akhirnya Berhasil Menjadi Sebuah Petukuhan Yang Cukup Luas Makanya Dia menamakan Desanya Desa Babadan Artinya Dibabat Betanya Gitu Dengan Cara Mengibaskan Selendangnya Kalau Nimas Baduran Dipakar Dan Akhirnya Berkelahi Dengan Gigi Bakung Kalau Nimas Ayu Celangkring Dikipaskan Sehingga Akhirnya Menjadi Sebuah Pedukuhan Yang Cukup Luas Nah Setelah Itu Sunan Gunung Jati Atau Sehsarif Hidayatullah Sempat Bertemu Dengan Gigi Babadan Dan Pertanya Gigi Babadan Ada Nggak Itu Seorang Jadis Yang Soleh Yang Cantik Jadi Saya Ingin Mempunyai Seorang Pendamping Atau Istri Sekat Gigi Babadan Ada Kanjeng Sunan Yang Sesuai Dengan Selera Dan Kriteria Sunan Oh Iya Ada Dimana Ada Sek Tahu Aja Ada Di Babadan Yang Benar Benar Akhirnya Cesari Hidayatullah Dateng Ke Desa Babadan Sekarang Itu Namanya Dan Ingin Membuktikan Bahwa Kalau cantiknya Sudah Tidak Ketelungan Turunan Aceh Plasteran Pakistan Kemudian Juga Plasteran Dari India Kemudian Kazakhstan Cakep 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 Cewek Dan Cowok Tapi Kesaktian Perlu Dicoba Belum Diuji Akhirnya Diuji Dengan Siapa Bertandingnya Dengan Njimas Ganda Sari Dari Penguragan Dan Akhirnya Bertarung Di Desa Pangkalan Jadi Pangkalan Tempatnya Di situ Pertarungannya Terjadilah Petempuran Yang Sengit Dan Ini Nampaknya Dua-duanya Sakti Kemudian Akhirnya Dipisahkan Siapa Yang Memisahkan Seh Sarif Hidayah Tullah Sunan Gunung Jati Dan Pada Saat Memisahkan Sunan Gunung Jati Pake Topeng Jadi Biar Tidak Ketaui Siapa Dia Makanya Di Desa Pangkalan Kalau Ada Mapagsri Atau Panen Padi Tanam Padi Ada Ada Hiburan Wayang Dan Juga Taritopeng Dan Taritopeng Berbeda Dengan Daerah Dalam Lain Biasanya Penarinya Kalau Taritopeng Perempuan Cewek Kalau Di Desa Pangkalan Penarinya Adalah Cowok Atau Laki Sebagai Bentuk Wujud Bahwa Dulu Pertarungan Antara Nyimas Gandasari Dan Nyimas Ayu Celangkring Dipisahkan Oleh Seorang Laki Laki Yaitu Sunan Gunung Jati Dan Akhirnya Nyimas Ayu Celangkring Yang Biasa Disebut Juga Sebagai Nyimas Ayu Babadan Menikah Dengan Sunan Gunung Jati Jadi Nyimas Ayu Celangkring Nyimas Ayu Babadan Itu Merupakan Istri Pertama Dari Sunan Gunung Jati Dan Sekaligus Merupakan Putri Angkat Dari Buyut Atau Kigede Babadan Dan Dari Hasil Pernikahannya Memang Tidak Dikerahun Seorang Anak Jadi Istri Pertama Dari Sunan Gunung Jati Adalah Nyimas Ayu Celangkring Yang Sekaligus Merupakan Adik Dari Atau Saudara Dari Nyimas Gandasari Dan Raden Patah Hilah Dari Samudera Pasai Dan Beliau Nyimas Celangkring Dimakamkan Di Kompleks Pemakaman Gunung Sembung Dengan Putri Ongtin Istri Yang Ketiga Dan Juga Istri Yang Keduanya Yaitu Nyimas Kawung Waten Kalau Kawung Waten Kalau Nggak Salah Di Indramayu Kemudian Ada Istri Yang Keempat Yang Ketiga Nyimas Pangkuwati Itu Makamnya Diada Di Astana Waru Waru Jaya Itulah Sekilas Tentang Asal Usul Desa Pangkalan Kecamatan Kecamatan Plaret Kabupaten Cirebon Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kid Acabar Dari Kecamatan